selamat menikmati tubuh tertentu menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil dasar ini dilakukan terdapat pada firman Allah SWT yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladina amanu idakumtum ila sholati faghesilu ujuwakum wa'aydiyakum ilal marafiki wamsahu biru'usikum wa'arjulakum ilal ka'bain dari ayat ini sudah jelas bahwa kita diwajibkan untuk berhudu sebelum sholat jika kita tidak berhudu sebelum sholat maka sholat kita tidak sah kemudian ada hal-hal yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan hudu diantaranya yang pertama yaitu syarat-syarat hudu yang kedua rukun hudu yang ketiga sunah-sunah hudu dan yang terakhir hal-hal yang membatalkan hudu yang pertama kita akan membahas tentang syarat-syarat hudu syarat yang pertama adalah beragama islam yang kedua yaitu tamis dapat membedakan yang baik dan yang buruk kemudian tidak berhadas kecil maupun besar lalu menggunakan air suci yang mensucikan selanjutnya tidak ada sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke anggota hudu yang kedua kita akan membahas tentang rukun hudu yang pertama yaitu niat yang kedua yaitu membasuh muka yang ketiga yaitu membasuh tangan hingga ke siku yang keempat membasuh kepala yang kelima yaitu membasuh kaki sampai ke mata kaki dan yang terakhir melakukannya dengan tertib dan beraturan baiklah selanjutnya kita akan membahas tentang sunah hudu yang pertama yaitu membaca basmalah pada permulaan yang kedua bersiwak yang ketiga mengubah suh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan yang keempat berkumur-kumur yang kelima memasukkan air ke dalam hidung yang keenam membasuh kedua daun telinga yang ketujuh mengusap kepala dan yang kedelapan membasuh seluruh anggota tiga kali yang kesembilan mendahulukan anggota yang kanan yang kesepuluh yaitu menyala-nyala jari jemari tangan dan kaki yang kesebelas berdoa setelah hudu bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduh wa rasul allahumma ja'alli minat tawabina wa ja'alli minal mutatahhirina wa ja'alli min ibadika salihin selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan mudu hal yang membatalkan mudu pertama yaitu adalah buang air kecil yang kedua buang air besar yang ketiga buang angin yang keempat tidur yang kelima mabuk atau gila baiklah selanjutnya kita akan memasuki tata cara berbudu yang pertama adalah niat yang kedua membaca basmalah sambil membasu kedua telapak tangan sebanyak tiga kali yang ketiga berkumur-kumur sebanyak tiga kali yang keempat membasuh hidung sebanyak tiga kali yang kelima membasuh wajah sebanyak tiga kali yang keenam membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak tiga kali yang ketujuh mengusap sebagian rambut sebanyak tiga kali yang kedelapan mengusap kedua daun telinga sebanyak tiga kali yang kesembilan membasuh kedua kaki sebanyak tiga kali sembari dengan membersihkan selasalah jari kaki lalu yang terakhir adalah doa setelah berudu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirina oke adik-adik cukup sekian video tentang wudu dari kakak semoga kalian bisa paham apa itu wudu dan dapat mempraktekannya dengan baik oke mungkin cukup sekian mohon maaf apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati